yo guys selamat malam kombang wah good night di video kali ini eh bentar-bentar rekrut ya pingmen di video sekarang gue bakal jelasin apa yang namanya status ya status ini attack segala macem segala macem kalau gua perhatiin masih ada beberapa orang yang masih belum paham gua sendiri masih sering kembali Oke nanti gua jelasin ini ya sebelumnya gua mau ngasih lihat dulu nih ye power gua 290 artinya gua udah bisa masuk rate eh metus white shadow castle dapat bonus buat yang nggak tahu ini cara ngecek bonus ya kalian bikin aja party sendiri ke sini red party manage team nah ini ada nih apa namanya batas minimal powernya berapa kalau lebih dari ini dapat bonus ya bonus itu dmx plus 25% dan dmx diterima dikurang 25% itu penting ke enter ini kokas Oke balik ke status ya status 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 nama nomor satu attack kayaknya attack nggak usah dijelasin kali ya attack di bot aja kali ya attack kurang gede ya segini apa sih attack attack nggak usah dijelasin eh apa ya eh apa ya daya serang gitu aja kali ya makin gede attack makin kalian makin gede eh dmx kalian untuk mengurangi HP lawan Oke eh defense def eh def itu defense disingkatan dari defense eh defense itu apa daya tahan eh tahan tubuh iyalah imun eh daya tubuh HP 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 itu ya ini oke nah gini aja kali ya daya tahan tubuh oke HP itu help point help point itu nih gua tunjukin gimana HP nih yang satu persen nih yang hijau ini nih nih layak ini HP kalian HP gua disini adalah 40ribu masih kecil ya kan gua mulai dari awal singkatnya semisal kalian punya attack 3700 kalian nyerang orang dengan atau nyerang monster dengan HP 44.000 simpelnya ya simpelnya aja ini 44.000 dikurang 3700 itu simpelnya tapi enggak kesimpel itu di semua game karena ada yang namanya defense defense simpelnya juga dia motong attack kalian semisal attack 37 defense 25 dipotong jadi dua belah 1200 jadi 44.000 HP dikurangi 1200 itu formula standar tapi tiap game formulanya berbeda guys jadi kalau nggak mau pusing nggak usah pusing kalau pusing itu bahasa Inggrisnya mendorong guys jadi nggak usah dorong-dorong ya ya udah pokoknya gitu itu attack different dan HP HP itu help point oke di sini ada crit rate apa itu crit rate crit rate singkatan dari crit bahasa Inggris aja kali ya nggak enak critical rating rating apa itu kritika rating kritika rating itu nih di sini 20 22 persen artinya apa artinya semisal gua nyerang 10 kali ini foto sisanya eh Hai jelasinnya bener-bener gimana ya kalau misal gua nyerang 10 kali dan crit rate berarti itu ada kemungkinan kritikal keluar kurang lebih 10 bagi lima berapa dua ya Nah dari 10 kali nyerang itu dua bakal kritikal kurang lebih hitungan gampangnya begitu apa itu critical critical itu misal attacknya kalau crit jadi 2000 simpelnya seperti itu simpelnya doang tapi dari mana angka 2000 ini angka 2000 ini ditentukan dari yang namanya kita Hai create damage critical damage nih critical gua 50% simpelnya lagi ya inget semua formula di semua game berbeda ini gua jelasin sesimpel mungkin aja angkanya nggak pasti benar tapi kurang lebih seperti itu ya oke di sini gua berarti critical damage gua berarti 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 50% dihitung aja guys pakai rumus nah segini plus satu eh kok plus satu bisa nggak sih coba ya nah jadi udah gini aja nah kalian dapat bonus 1800 ditambahin lagi atk kalian 3762 sama dengan critical bonus kalian ditambah atk kalian atk kalian segini guys ini hitungan basic oke eh ini kritik karetnya kurang jelas ya udah gua jelasin lagi disini ya kemungkinan untuk untuk chance buat script ya enaknya gitu kelihatan lah oke ini critical damage oke ini critical damage oke oke terus disini ada namanya akurasi akurasi di game ini sedikit berbeda guys sama di game lain kalau di game lain tuh ya kurasi akurasi tapi di sini ini bukan akurasi lebih kayak game lain di sini adalah akurasi apa kemungkinan masukin di barb di barb dalam Ini alguien wolf 5 Eye for oke apa itu di baku apa itu harmful effective gue jebutnya nggak harmful effect ya B Fields笑 ke mesmo kalau di game ini kan harmful effect gue nyebutin dibapanya nah standar di game lain tiba itu sesuatu status yang merugikan contoh kita punya dibah disini misalnya Hele Oke Hele skillnya adalah nih eh ini jadi 70% level 1 defense down defense down itu termasuk di babas jadi defense musuh dikurangi guys jadi itu kan itu yang gua bilang status merugikan ya status yang bikin rupi kalau pengen lihat simpelnya di sini ada di sini enggak ada help sih kalau bisa gua jelasin ya jadi gue yang jadi help monster book search skill tadi apa defend down nah ini harmful effect nah difendam ya ini malah contoh monsternya pokoknya defend down debuff seperti itu ada yang namanya attack down defend down bla 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 pokoknya semua yang merugikan terbakar berdarah kedinginan apa namanya hipotermia apa tahulah keracunan kesetrum beku baper ini provoknya baper ya silence silence itu nggak bisa pakai skill oblivion gua nggak paham dan lain-lain kalau stun sleep fear root blind knockdown ini kalau gua bilang ini cc cc itu crowd control beda sama debuff cuman di game ini nggak nyebut cc lah yaudahlah oke ya oke itu akurasi jadi jadi saya makin besar akurasi kalian makin besar kemungkinan monster kalian masukin debuff paham nggak nggak ulang ya untuk monster-monster yang ada support atau yang monster yang punya skill yang namanya masukin debuff contoh nih ini still beneficial ini termasuk di bahwa ya nggak tahu lah ini aja deh Shannon jangan yaudah pokoknya intinya Helea terus sini aja deh biar gampang buk defender nah ini untuk semua monster yang ada di sini yang bisa masukin defend down dalam artian debuff dan lain-lain ya itu cocok untuk kalian gedein akurasinya baik itu pakai rune baik itu pakai jam pakai apapun itu terserah kalian atur-atur aja pokoknya makin besar akurasinya makin besar chance untuk masukin debuff karena debuff itu tidak selalu berhasil kalau nggak salah ada yang pasti berhasil nggak pakai chance tapi gua lupa yang intinya akurasi itu oke sekarang masuk ke ke resisten 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 ya oke resisten apa itu resisten resisten itu lawannya agon harusnya berhasil kepanjangan yang bisa panjang-panjang resist lawannya akurasi kurang artinya semakin besar resisten kalian semakin besar kemungkinan untuk tidak kena dibuff paham nggak jadi semisalnya eh akurasi di musuh gua itu 80% misal dia mau masukin defend down ke gua gitu sedangkan resisten kuah 100% misalnya 100% itu kemungkinan nggak akan masuk si defend down dia ke gua jadi kalau kalian nggak mau kena banyak-banyak status yang jelek-jelek banyak dibuff banyak harmful efek kalian gedein namanya resist Oke jadi akurasi guys di sini agak kembali kemungkinan 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 agak opini aja lah nah begini oke itu resisten disini ada lagi namanya presisi kemungkinan agak opini aja lah kemungkinan kemungkinan masukin basic attack basic attack itu sih lagi terbang pakai ikan pari yang lambat ngerti sana basic attack itu ini hit 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 nah ini basic attack Oke jadi bukan skill guys basic attack tapi yang begini kalau apa namanya eh tadi gua mau ngomong apa lupa lagi udah tua nih ya itu basic Oh kalau di monster mereka basic attack nya skill 1 guys ini nih basic attack skill 1 rata-rata nggak ada status ya makanya untuk monster yang skill satunya ada status itu biasanya bagus guys siapa ya gua lupa si krok punya nggak sih krok 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 monster book krok 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 bintang berapa sih nampak mana kok mana bintang tiga perwak bukan mana krok astaga serigala guys jadi serigala guys sebelah Hai nah kenapa kau itu bagus karena basic attack dia punya hampur efek punya di bawah meskipun rate-nya kecil meskipun rate-nya 6% doang tapi tetap kalau punya itu udah bagus Oke apalagi kalau dia punya text speed Hai nih atek speed dia skill nah dia punya text speed apalagi kalau rootnya text speed saya 200 lebih teks fit kalian jadi semakin cepat dia nyerang semakin besar kemungkinan yang namanya 6% ini keluarga namanya krok 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 kebisnya apa ya gua atau lah Oke banyak komos termosok kayak gini contoh lain sih siapa ya eh yang jelek dulu aja kalian ini kali bukan kadal-kadal ini kadal-kadal atau apa itu elemental nah ini ada kan dapet poison atau silin-lin misalnya mana lin-lin skill 1 nah itu ada kalau attack boss terus basic attack dia nambah DMX 30% ini gila keren banget ada namanya kesih 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 sekedar info ya kesih ini bagus buat maraka guys kalau kalian nggak mau building yang namanya lupinus atau karambit guys nih segi satu dia ingat target mitigation efek gua nggak paham itu tapi intinya semua buff yang yang dia punya kecuali Endure ya karena pes terbaru Endure udah nggak bisa diapa-apain nggak bisa tembus kecuali di dispel dispel itu disini remove remove steel atau apapun terserah nah jadi oke itu soal presisi masukin basic attack kita balik lagi inflation inflation itu event itu kalau bahasa ini minusnya hindaran guys ifastion ini gua kasih warna hijau aja kalian jadi sekali lagi akurasi lawannya resist precision lawannya expression eh kemungkinan menghindari serangan dan Excel gue kepenuhkan kurang guys tolong tolong kurang infonya baca kali segini ya udah lah aku kalau menghindari menghindari basic attack oke itu version guys oke apaan ya ada satu lagi guys namanya attack speed attack speed di di Summoner kalian tuh nggak ada guys attack speed hanya ada di monster contoh yang cepet siapa ya gua belum building attack speed sih lin-lin kasih rune cuman Hai teks video 162 ini masih lambat sih yang bagus terus itu 200 ke atas ya guys waktu itu gua attack speednya 215 udah enak banget itu nah apa ini attack speed attack speed itu makin cepet kalian nyerang guys nih sih gua nggak nggak paham kenapa di game ini Summoner nggak dikasih attack speed jadi attack speednya segini aja ini lambat banget tapi kalau kita lihat si lin-lin itu cepet kita 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 pakai win-win oke ada monster nggak eh mana-mana kita matiin skillnya aja kita suruh dia pakai text speed kita lawan monster dulu guys tunggu ya creature oke ini namanya text speed siapa tahu kalian tertarik untuk building attack speed saya lagi gua gua nggak paham kenapa summoner nggak dikasih text speed mungkin terlalu imbat atau gimana gua nggak tahu ya oke di sini aja guys nih lihat ya Ayo lin serang liat silin nyerangnya cepet door 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 kelihatan nggak sih itu text speed kebayang kalau 215 jauh lebih cepet dari ini atau gua kasih bakal gua kasih bahwa temunya ini sini 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 gua kasih bahwa buahnya ini kenapa gua milih Ciling atau ini karena dia punya skill nambahin crit rate up text speed up level 2 dan dia punya skill nambahin crit rate up level 1 beneficial beneficial effect artinya ini guna banget untuk konten-konten pva guys Hai contoh yang punya Endor distil aja oke coba kita text speednya secepet apa ya dibanding yang ini tadi pakai skillnya oke Ayo lin serangin kalian perhatiin silin ya iya ini monsternya empuk-empuk cari yang nggak keras ya bentar ya buk creature buk ruku ruku ini kali dia keras ya lokasi sini oke enggak diganggu guys diganggu guys keren sekali Astaga tolong tolong aduh gua kebacuan juga apa tadi eh buk-buk creature buk ruku ruku lokasi sini go ikan pari keren tapi ngesot mudah-mudahan enggak ada orangnya jadi gua bisa bebasnya langsung dian-dian iya nah ganti channel guys jangan berubah tempat gak secara yang kosong oke ayo lin serangin pakai dong skillnya kamu dibuang dulu oh lihat si lin cepet lu segitu ya kan lihat itu attack speed guys jadi makin gede attack speed kalian dia nyerang bakal lebih cepet nyerangnya basic attack ya bukan skill ya kalau skill masih sama aja ya nah ini udah berkurang itu udah lambat kan itu buffnya udah hilang kalau gua bilang tadi 200 lebih itu attack speed guys oke paham ya kalau critical tuh yang kuning-kuning guys tuh kalau dia kuning itu critical ini ngomong-kuning oke 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 kembali cepat siap wih anak kill ada yang ngomong selamat malam selamat malam brother Oh kalian yang orang Indo player lama player baru silahkan join Indo SPC ya guys kita curhat bareng kita nangis bareng malam oke kita recap ya seperti biasa oke pertama lihat-lihat sebelah kiri attack daya serang oke gedein mungkin mantap defense daya tahan tubuh lawannya attack kita kasih gini juga biar enak hp health point makin gede hp mungkin besar kalian bisa bertahan hidup hp sama defense sih eh terus crit rate crit rate itu chance buat critical nih akhirnya gini gini oke chance buat chance buat critical bisa attack 1000 crit sekali critical jadi 2000 itu critical nya ya bukan critical rate nya ya crit damage apa critical damage artinya misal attack segini kayak gini tahu gua persimpel aja deh attack 3000 50% kok satu sih ini dari mana satu oh ini apaan oke eh apa ini nah ini oke ini critical damage misal kalian attack kalian 3000 critical damage 50% 50% 50% diambil dari 3.000 1.500 1.500 tambah attack 3.000 2.500 kecepatan saya bodoh kalian pause aja videonya ya hehehe oke akurasi akurasi kemungkinan masukin di buff atau harmful effect eh artinya untuk masukin defend down dan segala macem oke ingat akurasi sama presisi jangan kebalik guys gua sendiri sering kebalik karena di game ini entah kenapa namanya akurasi presis lawannya akurasi makin gede presis kalian makin besar kemungkinan kalian gak kena di buff presisi kemungkinan masukin basic attack oke artinya lawannya evasi evasi itu kemungkinan kok kemungkinan masukin kemungkinan menghindari basic attack oke makin gede presisi kalian makin kena serangan kalian jarang miss kalau miss itu evasi makin gede evasi kalian makin gede kemungkinan kalian untuk menghindari atau miss miss serangan orang oke paham kali ya udah gitu-gitu aja ya oh iya kalau kalian ada pertanyaan atau gimana atau bahan buat konten baru yang masih belum jelas baik itu konten awal konten endgame atau basic atau advance terserah kalian silahkan tanya gua di kolom komentar bebas sebisa mungkin gua jelasin sepengetahuan gua gua juga belum tau banyak soal game ini tapi lumayan lah kalau sharing ini emang bisa kalau gua habis guys 800 ribu Oh sedikit show off nih gimana kok CP gue segini nah CP gue tadi berapa pakai fire 25 oh rune nya belum run 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 CP gua 290 guys gua habis guys kenapa habis karena gua naikin profesi alchemy level 6 ampun dah capek oke guys segitu aja dulu kali ya sudah 20 menit lebih ingat kalau pertanyaan silahkan nanya jangan ragu kalau mau join guild gua silahkan aku main di server west camilla guildnya indoswc kita ada discord kita bisa saling bantu bantu disana kalau butuh bantuan eh 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 apaan kau gua kau gua yeay masuk yeay kalau butuh bantuan silahkan jangan ragu ragu kalau butuh info juga silahkan tanya kita bantu sebisa mungkin tapi ingat ini akun kedua gua yang powernya cuma 290 kalau yang pertama 400 ribu hehehe oke oke kita aja guys gua pamit dulu guys thank you guys sampai jumpa di video berikutnya bye bye assalamualaikum